Intro Halo selamat pagi teman-teman Bertemu lagi di Ibadah Anak GKJ Condong Catur Ibadah kali ini ditemani oleh kita bertiga Ada aku Kak Bubun, Kak Cinta, dan Kak Abi Nah teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya Oh atau masih ada yang pada ngantuk nih Kan ini pagi-pagi ya masih pada ngantuk Gimana kalau supaya kita enggak ngantuk dan tambah semangat Kita nyanyi dulu Kita mau menyanyikan pujian apa Kak Bubun? Apa kabar? Mari bergembira Musik Apa kabar? Mari bergembira Tepuk tangan, dirikan matamu Goyang ke kanan, goyang ke kiri Putar, 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 putar Mari bergembira Sekali lagi Apa kabar? Mari bergembira Tepuk tangan, dirikan matamu Goyang ke kanan, goyang ke kiri Putar, 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 putar Mari bergembira Nah teman-teman gimana nih Udah pada enggak ngantuk kan Pasti udah pada semangat ya Gimana sekarang kita Untuk mengawali ibadah anak pagi ini Kita akan berdoa terlebih dahulu Yang akan dipimpin oleh Kak Bun Bun Silahkan Kak Bun Bun Mari teman-teman kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus Selamat pagi ya Tuhan Ya Tuhan Sebentar kami akan memulai ibadah anak Kiranya Tuhan berkati dari awal Pertengahan hingga akhir ya Tuhan Terima kasih Tuhan Haleluya Amin Amin Wah teman-teman Gimana kalau supaya kita tambah Lebih panas Tambah semangat Karena kita udah mau filman Kita nyanyi lagi yuk Kita mau nyanyi apa nih? Yesus itulah satu-satunya Oke musik Yesus itulah satu-satunya Penolakku yang sungguh Ia berjanji akan kembali Angkat kita semua Oh Haleluya Puji Tuhan Upahmu besar di surga Oh Haleluya Puji Tuhan Upahmu besar di surga Sekali lagi Yesus itulah satu-satunya Penolakku yang sungguh Ia berjanji Ia berjanji Akan kembali Angkat kita semua Oh Haleluya Puji Tuhan Upahmu besar di surga Oh Haleluya Puji Tuhan Upahmu besar di surga Ya gimana udah pada panas kan Pastinya udah ya Nah teman-teman Sekarang kita mau memasuki filman Yang akan dibawakan oleh Bu Ati Yosi Dengan tema Iman yang menyelamatkan Silahkan Bu Ati Yosi Halo adik-adik semua Selamat pagi Selamat bertemu kembali Pada ibadah anak di hari minggu ini Adik-adik apa kabar? Kabar baik kan ya? Puji Tuhan Nah adik-adik Pada pagi hari ini Kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah kisah Yang diambil dari Injil Markus Pasalnya yang kelima Ayat 21 sampai ayat 43 Nanti adik-adik bisa membaca Ayat-ayat ini bersama dengan ayah dan ibu di rumah Karena sekarang kita akan bersama-sama melihat dan mendengarkan cerita Tentang seseorang yang telah membuktikan bahwa iman itu bisa menyelamatkan Iman kepada siapa adik-adik? Pasti iman kepada Tuhan Yesus Nah pasti adik-adik sudah penasaran kan ceritanya seperti apa ya Ayo kita lihat bersama-sama Adik-adik semua Ceritanya berawal dari ketika Tuhan Yesus Ini adalah Tuhan Yesus ya adik-adik Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya Dan mereka sedang dikerumuni oleh banyak orang Nah sebenarnya di sekitar sini ada banyak sekali orang-orang yang sedang berkumpul Mereka sedang berkerumun karena mereka ingin bertemu dengan Tuhan Yesus Dan ingin mendengar ceritanya Ingin mendengar pengajaran Tuhan Yesus Dan juga banyak orang yang ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus Ketika Tuhan Yesus sedang dikerumuni oleh banyak orang Tiba-tiba datanglah seseorang Dia adalah seorang kepala rumah ibadat Namanya adalah Pak Yairus Jadi ini adalah Pak Yairus Pak Yairus ini mempunyai seorang anak perempuan yang sedang sakit Dan sakitnya itu sangat parah Anak itu sudah diobati kemana-mana Tetapi anak itu ternyata belum sembuh sampai hari ini Lalu karena Pak Yairus mendengar Bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan mujizat menyembuhkan orang sakit Maka ia segera mencari Tuhan Yesus untuk memohon pertolongan Lalu Pak Yairus pun berkata kepada Tuhan Yesus Tuhan anak perempuanku sedang sakit keras dan hampir mati Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu ke atasnya Supaya ia selamat dan tetap hidup Demikianlah kata Pak Yairus sambil memohon kepada Tuhan Yesus Namun adik-adik ketika mereka semua sedang berjalan menuju rumah Pak Yairus Tiba-tiba datanglah seseorang yang mengatakan bahwa anak perempuan Pak Yairus ini sudah meninggal Oh tidak Pak Yairus pun sangat sedih adik-adik Tapi Tuhan Yesus berkata kepada Pak Yairus Jangan takut Percaya saja Pak Yairus pun terus beriman kepada Tuhan Yesus Ketika akhirnya sampai di rumah Pak Yairus Di sana ternyata sudah banyak orang yang berkumpul Dan mereka semua menangis sedih Dan ini adalah istrinya Pak Yairus Lalu Yesus bertanya kepada orang-orang itu Mengapa kalian menangis? Anak ini tidak mati Iya sedang tidur Tetapi adik-adik Ternyata ada banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Bahkan orang-orang itu juga menertawakan perkataan Tuhan Yesus Maka akhirnya Tuhan Yesus menyuruh semua orang itu untuk pergi Lalu Tuhan Yesus pun mengajak Pak Yairus dan juga istrinya Untuk masuk ke dalam rumah Ini terlihat ya Ini ibunya Lalu ini Pak Yairus juga sedang sedih Lalu ini Tuhan Yesus Tuhan Yesus tentunya juga sedih Karena Tuhan Yesus sudah melihat Bahwa ini adalah anak perempuannya Pak Yairus Yang tadi sudah dikatakan oleh orang-orang bahwa dia sudah meninggal Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus adik-adik Lalu Tuhan Yesus pun mengulurkan tangannya Tuhan Yesus menjamah tangan anak itu sambil berkata Tali tokum Yang artinya adalah Hai anak bangunlah Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Anak perempuan itu pun mulai membuka matanya Dan dia tersenyum Ternyata anak perempuan itu benar-benar bangun Luar biasa adik-adik Dan seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan Sebab umurnya sudah 12 tahun Anak perempuan itu terlihat sangat senang dan sangat sehat Semua orang yang hadir di situ pun sangat takjub Dan lalu Pak Yairus dan istrinya pun sangat senang Mereka sangat bersyukur Karena anak perempuannya sekarang sudah sembuh Sudah sehat kembali Nah adik-adik inilah cerita tentang betapa Pak Yairus yang sangat menyayangi anaknya Dan dia sangat percaya kepada Tuhan Yesus Dan iman percaya dari Pak Yairus inilah yang akhirnya bisa menyelamatkan anak perempuan Pak Yairus Nah sekarang coba kita lihat bedanya ya Ini adalah waktu si anak tadi sedang sakit Aduh kasihan ya adik-adik Dia terbaring, lemah, tidak bisa bermain, tidak bisa belajar Dan orang-orang sudah mengatakan bahwa anak ini sudah meninggal Aduh kasihan sekali Tapi karena sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Karena iman percaya Pak Yairus tadi Maka anak ini dapat sembuh Dan ini adalah anak Pak Yairus yang sekarang sudah sehat kembali Nah sekarang dia bisa bermain Dia bisa belajar Dia bisa melakukan banyak hal dengan luar biasa Dan tentunya sambil terus mengucap syukur Karena Tuhan sudah menyelamatkannya Nah itulah cerita tentang iman Pak Yairus yang sudah menyelamatkan anak perempuannya Nah adik-adik itu tadi kisah dari Pak Yairus Yang mempunyai iman yang begitu kuat kepada Tuhan Yesus Sehingga dia mau memohon kepada Tuhan Yesus Supaya menyelamatkan anak perempuannya Jadi lewat kisah tadi Kita belajar bahwa kita pun harus mempunyai iman yang sama Bahwa kita harus tetap percaya dan taat kepada Tuhan Yesus Karena hanya Tuhan Yesus saja yang mampu menyelamatkan kita semua Nah adik-adik sampai bertemu kembali pada ibadah anak selanjutnya Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua Dadah Nah kita sudah mendengarkan firman nih Semoga firmannya dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari Ya Nah teman-teman sebagai salah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan Sekarang kita mau persembahan Kalian bisa menitipkan persembahan kalian ke orang tua kalian masing-masing ya Nah Kak Bun Bun kita akan persembahan dengan diilingi lagu apa nih Beri syukur Musik Beri syukur Beri syukur Bila syukur Beri syukur Sesah ataupun senang Beri syukur Panjatkan doamu Sepenuh hatimu Kasihnya Yesus jadi milikmu Beri syukur Beri syukur Bila syukur Beri syukur Sesah ataupun senang Beri syukur Panjatkan doamu Sepenuh hatimu Kasihnya Yesus jadi milikmu Nah teman-teman sekarang kita sudah mau selesai dan kita tadi sudah persembahan Sekarang kita mau berdoa persembahan dan penutup Mari Kak Cinta Pimpin ya Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih Karena engkau telah menyertai kami Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah anak ini Tadi kami sudah mengumpulkan persembahan Kiranya engkau memberkati persembahan kami Dan juga Tuhan semoga firman yang kami dengar tadi dapat berguna Dan mampukanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Amin Nah Kak Bun Bun Kita mau ngapain nih? Kita mau nyanyi lagi dong Oh mau nyanyi lagi ya? Kita mau nyanyi lagi apa nih? Jalan serta Yesus Oke musik Jalan serta Yesus Jalan sertanya setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Jalan dalam suka Jalan dalam duka Jalan sertanya setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Oke teman-teman Ibadah anak ini sudah selesai Bertemu lagi di Ibadah Anak selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax